Kalian mau tahu bagaimana cara membuat dari susu cair menjadi susu bubuk? Ikutin terus ya, di video ini akan menjelaskan kenapa repot-repot bikin susu bubuk kalau bisa beli di supermarket. Ternyata tidak semudah itu mendapatkan susu bubuk di Italia, karena pada tanggal 29 September 2015, diberlakukan oleh Komisi Eropa, Italia memilih tidak untuk tuntutan komisi agar pemerintah mencabut larangan negara itu terhadap penggunaan susu bubuk. Produk susu yang dibuat menggunakan susu bubuk dilarang memasuki pasar Italia. Hal ini bertujuan untuk melindungi standar kualitas makanan Italia. Di Italia, susu bubuk hanya ditemukan di toko Asia. Kalau cari di supermarket Italia, sampai mencret enggak bakal ada. Cara membuatnya sangat mudah, hanya membutuhkan susu cair segar dan panci anti lengket. Di sini gue pakai 1 liter susu sapi segar full cream dan gunakan wajan atau panci anti lengket. Dengan api yang sedang, lalu aduk-aduk terus, jangan sampai ada lapisan di atasnya atau jadi pecah susunya. Dan by the way, which country do you come from? Let me know and put your comment below. Jika sudah seperti ini, harus tetap diaduk-aduk dengan api yang sedikit dikecilkan. Sampai seperti ini kira-kira membutuhkan 45 menit. Ini sudah semakin kering ya, dan makin mengental. Aduk-aduk terus. Lalu jika sudah sampai pada tahap ini, kita pipihkan di wajan tersebut. Tujuannya supaya nanti bila kita pipihkan lagi dalam ukuran yang lebih kecil lagi. Jangan lupa api juga masih dinyalakan, tapi yang paling kecil. Setelah dipipihkan, lalu matikan api dan biarkan sampai dingin. Setelah dingin, lalu kita ambil sedikit bagian dan taruh di wadah yang lain. Setelah itu, bagian yang sudah kita ambil, kita cuil-cuil lagi, dan kita pipihkan dengan tangan. Kalau misalnya agak ribet, kalian juga bisa pakai rolling pin, lalu digilas sampai tipis, dan kemudian dijemur. Ini hasilnya setelah gue pipihkan dengan tangan sebanyak ini. Lalu kita jemur deh, sampai benar-benar kering sekali. Ini hasilnya setelah dijemur 2 hari. Nah, itu ada yang sedikit coklat karena gue keringin di dalam oven. Harusnya jangan pakai oven. Lalu kita blender sampai halus. Setelah itu, kita saring. Supaya teksturnya lebih halus lagi. Ini dia hasilnya susu cair merk Mookie, jadi susu bubuk Mookie buatan rumah. Susu bubuknya sudah jadi. Sekarang bisa langsung dipakai. Susu bubuk ini akan gue pakai untuk bahan adonan membuat nastar. Seru kan? Oke cumi-cumi, makasih. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.